Oke guys, baik lagi ya di Belanja Suka-Suka PGC, kali ini kita lagi mengadakan live streaming untuk salah satu Big Tenan yang ada di PGC yaitu Mr. DIY. Jadi kita akan coba nih untuk bertanya-tanya ini dengan tim DIY yang ada di PGC untuk dapat informasi lebih jelas, kita ikut guys. Lagi mbak, untuk lokasi PGC itu tempatnya dimana sih supaya pengunjung dan netizen itu udah tahu? Untuk lokasi kita berada di lantai 1 zona biru, kalau untuk lebih memudahkannya lagi di dekat samping eskalator bawah losen. Jadi ases dari losen ya, bisa langsung ke atas ya? Tapi dari belakangnya lagi. Oke, lantai 1 zona biru ya? Langsung ketemu dengan Mr. DIY. Oke, jadi mungkin sekali lagi kita coba review lagi kalau misalnya mau belanja tentang keperluan rumah tangga, alat-alat perkakas, dan lain-lain, bisa langsung ke Mr. DIY ya? Barangnya banyak yang lengkap, mulai dari mainan anak-anak, terus dari peralatan sekolah, peralatan rumah tangga, perkakas, semuanya hampir lengkap di Mr. DIY dan harganya pun terjangkau. Oke, tadi itu udah dijelasin sama Mbak Marina tentang apa aja sih yang ada di PGC. Makanya buat pengunjung di rumah atau netizen, kalau misalnya pengen beli peralatan rumah tangga, alat perkakas, dan lain-lain, itu bisa langsung ke PGC aja. Karena di sini juga, setelah tempatan nyamannya, kita bisa lihat juga gampang ditemuin kok. Tinggal tanya ke lantai 1, di dekat eskalator zona biru, itu langsung ketemu. Oke, Mbak mau nanya lagi nih tentang gimana sih animo pengunjung PGC saat ini, dan biasanya tuh yang paling banyak membeli tuh, membeli apa sih produknya? Untuk kantornya sendiri sih bagus ya untuk customer-customer di sini, dan kebanyakan yang membeli itu peralatan rumah tangga, karena mungkin harganya juga low price ya, murah di Mr. DIY sendiri, dan agak lengkap, jadi customer-nya lebih banyak membeli peralatan rumah tangga. Dan anak-anak sekolah juga masih banyak yang belanja di sini kok. Yang penak-pernik gitu ya? Iya, penak-pernik. Atau aksesoris gitu ya? Aksesoris, iya. Oke, jadi nggak harus peralatan rumah tangga aja sih? Banyak. Aksesoris buat anak-anak muda juga banyak di sini kayak ya? Iya. Buat kado-kado serba-serbi juga banyak. Oke. Nah, biasanya nih paling rame. Itu hari apa sih biasa paling rame? Kalau hari rame udah pasti weekend ya, Juma, Sabtu, Minggu itu rame. Cuma kita di jam-jam mulai sore ke malam itu udah lumayan rame. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau sore ke malam mungkin orang-orang pada pulang kerja kali ya? Iya. Pulang kerja, pulang kuliah ya. Bisa langsung mampir ke sini. Nah, kalau misalnya toko nih, toko DIY sendiri di PGC, biasanya sering memberikan diskon apa aja sih untuk pengunjung? Oh sering banget kalau kita selalu mengadakan diskon itu misalnya setiap bulannya. Kayak misalnya sekarang aja nih lagi ada season diskon di atas dari 30% sampai dengan 50%. Kayak gini. Ya. 30% sampai 50% ya? Iya. Lumayan banget ya? Lumayan banget, Kak. Ini sampai apa nih? Sampai kamu diskonin? Ini diskonnya sampai akhir bulan. Cuma ini udah harganya paling murah, terus di diskon lagi itu udah bener-bener paling murah banget di Mr. DIY. Oh guys, dengerin. Diskonnya udah diskon, di diskon lagi ya? Iya. Tapi udah rekomen banget nih. Jadi bagi yang masih pengen belanja gitu kan, jangan ragu untuk ke Mr. DIY PGC. Karena emang di sini emang paling lengkap sih di Mr. DIY untuk kualitas rumah tangga dan lain-lain. Nah, terus untuk dapetin promo tuh ada syarat khususnya gak sih? Untuk syarat khususnya kita gak ada sih. Cuma cukup customer cari barang yang harganya diskon, yang ada label diskon kayak gini. Udah tinggal langsung ke kasir, itu udah otomatis diskon 50%. Oke guys, berarti ini gak ada syarat khusus ya? Gak ada syarat khusus. Ketinggal jalan aja, kita coba hunting barang yang kira-kira apa yang kita beli atau yang kira-kira kita perlukan gitu kan. Nah itu kita langsung lihat tuh, stikernya tuh, diskonnya berapa persen. Jadi gak pakai syarat ya? Iya. Langsung ambil aja ya? Langsung ambil, langsung diskon. Bayar dulu tapi ya? Iya, bayar dulu. Iya, langsung. Oke ini, pesannya nih, kepada pengunjung PGC agar yang datang mau belanja atau hari ini apa sih? Ada pesannya gak buat? Misalnya jangan lupa untuk datang ke Mister DIY karena barangnya tuh lengkap. Mulai dari anak kecil sampai dewasa itu bisa masuk ke Mister DIY. Dan pasti bakal puas belanja di Mister DIY karena harganya pun terjangkau. Slogannya aja kan, Mister DIY always low price. Udah pasti harganya itu di bawah standar. Bagus harganya dan kualitasnya juga terjangkau. Oke guys. Jadi jangan ragu ya untuk bertunjung ke Mister di ABPGC di lantai 1, zona biru. Iya. Ini bisa... Oke, kita lihat ya untuk yang barang-barang yang diskon. Oksesoris buat coin plus ini mulai dari harga Rp. 59 jadi Rp. 23.000. Ini udah murah banget dan ini pun juga sama nih. Ini jadi cuma Rp. 5.000 buat tempat parutan, kentang kayak gitu. Dari harga Rp. 11.000 jadi Rp. 5.500. Berarti hampir jauh banget ya? Hampir jauh, iya jauh banget. Jauh banget ya. Bahkan 70%, pokoknya ini up dari 30% sampai 70% kak diskonnya. Ini sampai kapan nih batas diskonnya nih? Ini batas diskonnya bisa sampai akhir bulan. Akhir bulan ya? Iya. Nanti di bulan-bulan depan juga biasanya kita selalu ngadain promo kak. Tenang aja kak. Oke, oke, oke. Tuh. Nah ini ada lagi nih diskonnya nih. Nah ini kalau kita lihat nih ada kerang. Murah banget sih tadi. Saket nyamuk aja cuma jadi Rp. 24.000. Ini udah paling uang. Saket nyamuk ya? Tadinya berapa ini? Ini dari harga Rp. 74.000 nih. Wow. Pokoknya lebih jauh lagi. Jauh ya? Rp. 50.000 udah diskon lagi. Best. Buat yang suka nangkepnya nyamuk tuh. Terus ini juga ada nih. Ada beberapa sosri seperti hanger ya. Iya. Ini juga headset tuh. Murah banget Rp. 21.000 dari harga Rp. 58.000. Ini juga kualitasnya bagus tuh. Oh Rp. 21.000 ya? Iya. Wow. Ini ada aksesoris untuk? Anak-anak. Kemulanya ada Rp. 7.000. Rp. 3.000 malah ada. Hmm. Rp. 3.000 ada juga ya? Iya. Ini dari Rp. 11.000 tuh. Diskonnya udah jauh banget kan? Oh. Udah 70 up. 70% ini. Diskon gede-gedean nih. Iya. Diskon besar-besaran. Sayang banget kalau dilewatin nih. Iya bener. Sayang banget. Gue memang komisar jalan itu sayang kalau nggak berani. Oke guys. Ini kita masuk ke aksesoris. Aksesoris. Kita masuk ke aksesoris mobil ya? Iya. Di sini ada seperti spare partnya. Pokoknya yang berkaitan dengan otomotif. Ada kaca spion dan lain-lain. Nah jadi mungkin kalau misalnya kita pengen untuk beli spare part ini kebetulan lagi di PGC ya. Iya. Mobil spare part. Rentang aksesoris mobil. Mungkin bisa langsung mampir aja. Sini. Oke. Oke. Ini tempat kayak buat bercocok tanam bisa lah. Bercocok tanam loh. Bayangin bercocok tanam. Jadi buat beli peralatan untuk di rumah ya. Gaden ya. Ada untuk tanaman sintetis ya. Iya. Tanaman sintetis juga ada. Ini ada kayak. Iya. Jadi buat beli peralatan untuk di rumah ya. Semacam semprotan. Semprotan. Terus juga ada pot bunga. Sebalik macam. Di sini oke sih. Di sini juga ada taman sintetis ya. Iya. Ada pot juga. Fast. Oke sih. Ini masih di akuswaris kendaraan. Ini udah masuk mana nih? Ini perkakas. Oh ini perkakas. Oke. Di sini tuh perkakas tuh seperti obeng. Iya. Palu. Kunci-kunci. Nah ini ada di sini guys. Nah itu ada beberapa orang lagi. Sedang belanja. Nah di sini tempatnya. Jadi nggak jauh ya. Sama mobil. Autos mobil. Jadi deket sama perkakas-perkakasnya. Ada sensoris. Kuncinya berarti di sini. Iya. Oke. Kemudian. Kita masuk ke elektrik. Listrik. Peralatan listrik. Nah ini listrik nih guys. Jadi lebih kepada. Laku. Iya. Laku stop kontak. Terus kabel-kabel HDMI. Ini kayak gini. Masuknya ada listrik. Lengkap banget. Ada jam dinding juga ya. Di atasnya. Jam dinding juga masuk. Jam dinding ya. Harganya juga always low price banget Kak. Kualitasnya bagus. Always low price. Oke. Ini. Ini. Listrik ya. Lebih ke listrik ya. Sama ke. Elektrik ya. Selain ini di sini ada apa lagi ya. Selain di sini. Di koridor ini ada listrik. Ada jam dinding. Terus lebih ke mana lagi nih. Oh ada lampu bohlam ya. Aneka lampu ya. Ada beberapa remote juga tuh. Kalau dilihat remote AC. Ada TV. Oh ini ada jam ya. Jam. Jam tangan. Jam tangan. Oke ini lebih ke kado. Ini kayaknya. Area nya. Cewe banget ya. Area nya cewe banget nih. Iya. Area nya cewe banget nih. Ada sisir tuh. Lihat yang sisir. Leper bag. Lukisan dinding. Nah ini buat aktosori poret. Ini buat kayak bikin ada foto juga masukin di sini. Untuk ke kedia. Oke. Masuk lagi. Suas hairband. Kayak kunciran. Nah ini masuk lagi nih. Masih di area cewe banget. Iya. Ini aktosori sebenarnya kecewe deh. Pokoknya. bener banget kuncirannya udah kunciran rambut ya? udah banyak banget nih bisa berbagai macam jenisnya terus kita masuk lagi ke area masker ya kacamata sama topi oke guys ada topi ada topi guys berapa nih harganya wow lumayan sih 56 ribu ya? iya disini ada cowok-cowoknya dikit nih tapi kayaknya masih di rumahnya sama cewek keren topinya nih ada buat topi ke pantai juga udah gede topi ke pantai ya? iya, gaspair juga ada ada gaspair, gas aksesoris gaspair nah ini yang ketinggalan nih jalan musim hujan jangan lupa guys yang belum beli payung ya kan ada yang kecil ada yang panjang dan warna warni nah ada gas hujan tuh lagi kejebak hujan deras gitu kan naik aja dulu ke DIY ya nah terus kita masuk lagi oke lanjut lagi ke area sendal sama kos kaki disini juga gabung sama area buat sport buat cowok juga ini oh iya disini ada beberapa apa namanya sendal ya ada kos kaki juga ini ada peralatan renang juga nih sekalian terus kita masuk ke area stationery kan stationery oke guys masuk ke stationery nah ini biasanya nih di PGC itu kan kadang nih kita punya kebutuhan tuh tentang stationery tuh seperti pulpen buku catatan atau lain-lain gitu ya spidol untuk kantor hapeka dan lain-lain ya nah kita kan di PGC itu kan belum ada toko buku besar ya nah mungkin nih DIY ini bisa menjadi salah satu solusinya iya bener gitu disini ada stabilo ada banyak ya ada pensil warna ada segala macem lah yang kira-kira bisa dipakai iya dan unik-unik juga bentuknya jadi bentuknya unik-unik juga sih bentuknya unik-unik juga sih buku-buku juga notebook buat anak-anak sekolah biasanya pada beli di sini harganya murah biasa kalo lagi program goto school gitu kita ada back to school pasti kita mau promo buat sekolah kayak buku-buku kita dispone alat-alat tulis kayak gitu juga terus kita lanjut lagi ini mode bedroom ini area bedroom ini area bedroom ada anduk tempat sabun tempat sabun itu tempat sabunnya kura-kura geng terus kalo ini kita masuk ke area party jadi kayak buat orang-orang dekorasi party ini untuk acara ulang tahun ya seperti banner-bannernya kalo cari banner di DIY aja lengkap jadi ini kalo bisa buat temen-temen yang kebetulan pengen ngelayan ulang tahun terus buat apa namanya lagi pengen ngerjain temen ya beliin di sini kalian nanti juga ada mungkin kado-kado ya ini kan bisa langsung dijalinkan dulu kan ya jadi untuk hadiah ulang tahun langsung jadi kado makasih aneh ke mainan juga pilihannya banyak nah ini kayaknya mainannya nih disini khusus cowok semua nih mainannya nih robot, mobil gitu kan ini baru cewek nih oh ini lebih ke zona mainan nih kayaknya ya iya terus kita langsung ke area perawatan rumah tangga oke setelah selesai di zona mainan masuknya ke perawatan rumah tangga nih seperti toples-toples ada toples-toples terus ini juga ada sendok empat apa nih ini sepatula iya kodetan ya keringan juga panci ada panci juga nih ini botol minum nih jadi ini murah-murah banget ini ada 10 ribu 13 ribu jadi 17 ribu ini ini kalau botol gini banyak dicari nih iya biasanya enak pelan kadang-kadang yang di kantor juga suka bawa sih iya ini soalnya ini lebih ke tempat makan ya kak botolnya keren-keren ya kaya tuh lebih apa namanya banyak varian lah ini kita lanjut lagi ke tempat makan ini tempat makan sama storage board ini tempat makan nih guys stoknya banyak ya kalau pas ketinggalan diomelin gitu kan beli lagi aja keranjang-keranjang ini juga keranjang ya keranjang ya keranjang ya kita harus ke tempat hangar 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 iya buat gantungan baju ini juga macam-macam bentuknya unik-unik juga ya ini hampir semua pelatan rumah tangga udah ada semual ya video ya luar biasa kalau ini tempat sampah sama keranjang-keranjang besar buat sayuran dua buah oke masih di keset keset ya ini ya iya keset kita udah sampai di sudah sudut ketemu sudut tadi semuanya kita udah lihat ini ya dari semua pelatan rumah tangga alapur kakas aksesoris mobil ya kan sampai mainan anak semua ada di DIY ini mau ngomong nih tadi udah keliling ya udah dijelasin tuh tentang DIY itu apa ada di mana terus isinya apa aja tadi udah dijelasin ya sama Mbak Marina gitu kan nah sekarang mungkin masuk ke gak seru nih kalau gak ada giveaway ya kita bikin game nih nah mungkin bisa langsung aja ke pada netizen nah kira-kira apa nih game yang akan di berikan oleh giveaway untuk para netizen pertanyaan nih diulang oh iya untuk kalian untuk game giveaway di Mr. DIY ini tolong sebutkan letak Mr. DIY yang ada di mall PGC untuk tiga orang pemenang nanti bakal dapet satu buah payung cantik dari Mr. DIY oke guys demikian kunjungan kita pada hari ini di program belanja suka-suka ya semoga untuk para pengunjung dan netizen di rumah sudah bisa mendapatkan informasi lebih terkait tentang Mr. DIY yang ada di PGC jadi pesannya adalah jangan lupa untuk berkunjung ke PGC kalau mau beli perhatian rumah tangga perkakas dan lain-lain langsung aja kunjungi Mr. DIY di tadi ada tanyaan lain untuk giveaway iya oke guys ya cukup sekian dan sedang ada pemenang giveaway dari Mr. DIY atas nama-namanya yang pertama Ziah Bogel yang kedua Siva Ramadanti dan yang ketiga Endang WS sampai jumpa sampai jumpa